Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Turobi Menjaga melestarikan sejarah dan budaya Allah masulia ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Saya sapa dulu nih kepada sahabat-sahabat Turobi Dimanapun sahabat berada Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah SWT Diberkahkan rizkinya Dan juga diberikan kesehatan oleh Allah SWT Explore wisata religi Turobi kali ini spesial banget nih Kita ditemenin sama ibu yang sangat cantik sekali ini Dan juga si tetenya nih Jadi kita sekarang berada dimana ini ibu? Ini kampung apa namanya ibu? Kampung Cipangkat Kampung Cipangkat Kampung Cipangkat Ini desa atau kelurahan ini ibu? Ini Cipangkat bek Ketarik nama keterik Ke lurah Mandalawangi Kelurahan Mandalawangi Kecamatan Kecamatan Mandalawangi ibu ya Nah ada sesuatu hal yang menarik nih ibu disini Disini sebenarnya ada semacam Apa namanya Patilasan atau kakramat disini Patilasan wali Sabantan Itu sejarahnya seperti apa? Sejarahnya sama Itu Wali itu Barang ayah dunja di diri nya Sabantan Jaka sama orang ngayakin pangkat Nyaranya ada yang ada di Kacipangkat Terus gitu sama Mencari ke dunia ke Banten ke apa Nah itu kuburan sama Tidia memitikan sama Kumpul sama diri barang ayah dunja Bagai ceklubareto Ceklubareto Jadi Turun temurun mah nya Terus di dietnya Larangan anak Pantangan anak Atau Nahon betahan yang mesti kita lakukan ketika kita berada disini Kalau minta jelek Jangan Bagus aja Gak usah Minta jelek apa apa Abang gak mau Gak boleh nih ya Gak boleh Nenek disini udah Minta parokah nak Nenek disini udah lama nek Wow udah 47 tahun 47 tahun Nenek disini ya nek ya Biasa Ini bener mah deh pulang Asli dari sini nek Urang Urang sini Saya belum ngobrol sama Nenek siapa namanya nek Oh Ibu Cipangkat pek Ibu Cipangkat Nah sekarang kita ngobrol bersama Ibu Cipangkat Dan kita akan diantar oleh ibu juga Untuk mengeksplore lebih Jauh lagi Terkait Mata air yang ada di Cipangkat ini Seperti apa Boleh diantar nek kebawah nek Mau diantar kebawah Mudah Hendiri aja Hendiri aja Gak apa-apa nek Enggak Sebenernya disini ada makam keramat siapa aja sih nek Makam keramat disitu Makam keramat Mandala Yang ini wangnya Di sawah Oh di sawah Ini pemandian khusus Pemandian khusus Perehat Perkumpulan wali Dudulnya Kabahan Terneta Wali Jadi dulu lah Tersuntan Kabuan Kaman Bagaimana makam Aku rana ditu Aku rana ditu Bagaimana Ternyata Minta ke amun Arek Ngerehatkan dia Ditulahkan ditu Sebenernya Mendekati Maka dia Langsung Ke diri Langsung ke diri untuk memakai jahat memutuskan ke bayi khusus bikin kehadian ngukul bayi namanya saya mah yang kawin dan yang dikejodoh cocok banget mah namanya naik pangkat naik pangkat jualan gitu saya udah gitu dari DPR 10 kali jadi DPR jadi sahabat disini sangat luar biasa sekali oh ini nah jadi buat buat warga Kabupaten Pandeglang khususnya umumnya di luar Kabupaten Pandeglang yang sering berlalu lalang nih antara dari Mengger sampai ke daerah Jiput ataupun ke mana ke Caringin ya nah disini ada salah satu mata air yang sangat luar biasa namanya air Cipangkat nanti sahabat bisa ditemenin sama ibu namanya ibu pangkat bisa untuk bertawasul disini ataupun hanya sekedar berwisata disini insya Allah nanti sama ibu bisa dipandu ketika sahabat berada di lokasi air Cipangkat ini nah sahabat sekarang kita sudah berada di lokasi Cipangkat jadi ternyata di Cipangkat ini ada sebuah batu yang namanya batu sejadah dan batu ini tepat sekali menghadap Qiblat jadi ketika para pengunjung datang ke Cipangkat ini jadi mereka biasanya langsung mandi dan setelah mandi melakukan sholat terlepas sholatnya ketika datang sholat wajib ya mungkin sholat wajib sholat fardu kalau misalnya di jam-jam biasa mereka melakukan sholat sunnah di batu ini gitu jadi inilah batu yang memang katanya ini adalah tempat dulu para wali melaksanakan ibadah pertamanya itu disini di batu ini dan kita akan lihat ke sebelah bawah apa namanya airnya ya mata air Cipangkat itu seperti apa nah sahabat inilah mata air Cipangkat yang berada di mandala wangi dan ini lokasinya memang berdampingan dengan sungai ya sungai yang dari arah gunung hasepan dan lokasi mata air ini dekat sekali dengan kecamatan mandala wangi jadi sahabat bisa langsung datang ke air Cipangkat ini setelah sahabat melakukan mandi atau bersih membersihkan diri dari hadas besar ataupun hadas kecil sahabat bisa langsung ke sebelah atas untuk melakukan kholwat atau kita berjikir ataupun ibadah-ibadah lainnya di tempat ini ini sangat luar biasa sekali buat warga keupatan Paneklang yang belum tahu Cipangkat datang aja kesini sambil berwisata aja kita disini ya nah sahabat inilah batunya ya batu sajadah jadi kalau misal nih batu sajadah ini berdiri kayak mirip sekali dengan batu nisannya tapi bingung juga ini ketika kita sholat tapi saya praktekkan dulu ya praktekkan dulu kita sholat seperti ini benar sahabat ini pas sekali ketika kita sholat saya rasa mungkin ketika dilihat terasa kecil ya terasa kecil tapi ketika sahabat berada disini melakukan sholat disini di batu ini ini terasanya pas banget ketika kita berdiri ketika kita duduk sujud itu sangat enak sekali disini jadi terasa benar kita kembali ke zaman dulu ketika sahabat melakukan sholat di tempat ini ini sangat luar biasa sekali pokoknya ini adalah situs sejarah yang ada di kabupaten Paneklang yang mungkin hanya beberapa orang yang mengetahui tentang situs ini jangankan untuk di luar kabupaten Paneklang di kabupaten Paneklang pun belum tentu semuanya tahu tentang lokasi batu Cipangkat ini atau mata air Cipangkat ini sekali lagi saya mengedukasi kepada sahabat-sahabat semua khususnya yang ada di kabupaten Paneklang umumnya di luar kabupaten Paneklang di luar kabupaten Paneklang untuk selebihnya seperti apa apa namanya tata cara ataupun bagaimana ketika kita berada di sini seperti di video awal yang sudah saya kasih tahu kepada sahabat-sahabat semua ini adalah mandala wangi bila mana ada kekurangan ada kesalahan dari tutur kata yang saya sampaikan dari penyampaian juga bila mana ada kesalahan saya mau dibukakan pintu map yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turobi channel menjagalah merestarikan sejarah dan budaya terima kasih